Kita lanjutkan, masih persoalan nomor 13 tadi ya Kita temukan bahwa nilai F ini besarnya 60 N Hasil 60 N ini adalah gaya yang digunakan oleh bandul untuk menekan pegas sejauh X Jadi 60 N ini adalah gaya yang digunakan bandul untuk menekan X Sedangkan yang ditanya adalah gaya, pegas akan mengalami gaya sebesar Berarti setelah bandul ini menekan pegas, pada akhirnya nanti pegas akan mengalami gaya pemulih F-restoring, restoring force Jadi yang dimaksud ini adalah gaya pemulihnya berapa Ada dua cara, yang pertama kita akan tinjau melalui diagram bebas energi, usaha energi Nah ini yang pertama kita akan bahas Yang pertama kita akan lihat situasi diagramnya dulu ya Jadi mula-mula ini titik 1, bandul disimpangkan dengan sudut alpha Bergerak, berada di titik 2 Menekan pegas, tadi sebesar 60 N menekan pegas Sehingga pegas dan bandul bermasa M ini tadi Tertekan di titik 3 Kemudian setelah menekan Pegas akan memberikan gaya pemulih F-restoring Ini akan kita cari Sehingga bandul dan pegas berada di diagram 4 Ya berada di diagram 4, ini di diagram 4 Yang perlu diketahui pas di diagram 4 ini Pegas itu berhenti menekan Dan bandul akan bergerak lagi ya Bergerak lagi menyimpang Menyimpang dengan kecepatan yang sama Ketika dia memberi kecepatan saat menekan pegas tadi Maka disini kita lihat Pada diagram 1 ke diagram 2 Berlaku energi mekanik 1 Sama dengan energi mekanik 2 Sehingga diperoleh nanti Besar energi mekanik 2 Juga sama dengan energi mekanik 3 Ya Yang besarnya 6 Joule Yang besarnya 6 Joule Tadi yang ini ya Sudah kita cari 6 Joule Nah ini 6 Joule ya Yang besarnya diperoleh dari Energi potensial Ketika disimpangkan sejauh 53 derajat Sebesar MGH 6 Joule Kemudian disini Energi mekanik 2 nya Setengah MV kuadrat Ya sama dengan setengah KX kuadrat Sehingga diperoleh X Sehingga diperoleh nilai X Yang besarnya tadi 20 cm X X X nya sama dengan 0,1 meter Jadi pegas itu tertekan sejauh 0,1 meter Nah selanjutnya Dari posisi pegas Kita akan lihat kondisi pegas Pada kondisi pegas Terjadi ya namanya usaha Sama dengan energi mekanik 4 Energi mekanik 4 Energi akhir kan Pergerakan dari diagram 3 ke diagram 4 Jadi energi mekanik akhir dikurang energi mekanik awal Namun posisi awalnya Kalau kita tinjau dari pegas setelah tertekan Ditekan dari 3 ke 4 Jadi energi mekanik akhirnya adalah Energi mekanik 4 dikurang energi mekanik 3 Di posisi energi mekanik 4 ini Ada Pertama usaha dulu Gaya ya FR Gaya pemulih Dikali X X itu adalah perpindahan posisi dari 3 ke 4 Dari titik 3 ke titik 4 Sama dengan energi mekanik 4 Energi mekanik 4 ini hanya ada energi kinetik Hanya ada energi kinetik Ya sepanjang posisi 3 ke 4 Hanya ada energi mekanik Ya hanya ada energi kinetik disini ya Energi kinetik pada bandul Yang besarnya Vp4 kuadrat ya Jadi setengah mv4 dikuadratkan Dikurang Energi mekanik 3 Ketika di titik 3 hanya ada energi potensial pegas Karena bandul kan berhenti Terus didorong Sehingga energi kinetik bandul belum ada di titik 3 ini Yang ada adalah energi potensial pegas Sebesar negatif setengah KX kuadrat Kenapa negatif? Karena energi potensial ini bergantung Titik acuan Kita sudah sepakat buat titik acuan Titik 2 disini ya Titik 0 Maka Energi potensial untuk pegas ini berada di diagram negatif Negatif X Maka ditulis negatif Sehingga hasilnya nanti FrX ya F restoring yang kita cari Dikali X 0,1 Sama dengan setengah mv4 kuadrat Energi kinetik ini yang sudah Kita tahu energi kinetiknya disini Harus 6 Joule ya Harus 6 Joule karena Dia memberikan energi tadi kan 6 Joule disini Ditambah energi potensial Energi 6 Joule ini diserap sepenuhnya oleh pegas Yang akan dijadikan energi potensialnya untuk bergerak kesini ya Jadi sebesar setengah KX kuadrat Dijumblahkan maka hasil akhirnya 120 N Ini kalau menggunakan konsep diagram usaha dan energi mekanik Ada cara lain Kita bisa gunakan juga konsep impuls dan momentum Digabung dengan konsep kinematika gerak Kita tahu impuls sama dengan perubahan momentum Perlu dipahami bahwa kecepatan ketika bola yang disimpangkan Tepat menumbuk pegas Besarnya akar 2GH ya Akar 2GH ini diperoleh dari Hukum kekalan energi mekanik Dari ketinggian tertentu sampai tepat akan menumbuk pegas Akar 2GH Jadi Impuls sama dengan F delta T Gaya pemulihnya nanti Gaya impuls dikali delta T Waktu pegas itu tertekan Atau waktu pegas itu nanti Mengembalikan posisinya lagi Sejauh X Sama dengan M Masa bandul Dikali dalam kurung V2 V2 ini adalah kecepatan bandul Ketika tepat akan Melontar kembali Menyimpang kembali Kemudian dikurang Negatif V1 V1 ini adalah kecepatan V1 kan kecepatan awal Bola ini Ke arah sana ya Kecepatan awalnya ke sana Kita ambil acuan Karena kita tinjauannya adalah dari posisi pegas Dari tertekan sampai dia meregang kembali Dan bandul itu menyimpang kembali Maka ke arah sana bernilai positif Maka V2 nya bernilai positif Namun V1 kan arahnya ke sana Maka bernilai negatif V2 dikurang negatif V1 jadi positif ya Kita tahu kecepatan dalam diagram ini Untuk bandul itu V2 dan V1 nya sama Jadi ketika ditembakkan Ini V1 Dengan kecepatan V Lama-lama dia akan berhenti Kemudian Setelah berhenti Pegas akan meregangkan Ketika sampai di titik Setimbang lagi Akan terjadi Akan timbul kecepatan V2 Yang besarnya sama dengan V1 Namun arahnya berlawanan Gitu ya Jadi besarnya V1 sama dengan V2 Kita misalkan V Maka diperoleh F delta T sama dengan 2MV Gitu ya Nah untuk nilai delta T Delta T kita cari menggunakan Konsep kinematika gerak Dimana VT sama dengan V0 Plus A dikali delta T Yang kita tinjau adalah Kondisi Dari kondisi Pegas Eh kondisi bandul tadi Titik 3 ke titik 4 ya Dari posisi pegas tertekan Sampai dia meregang Nah VT nya adalah Kecepatan akhir Ketika dia sudah meregang ya Disini sebesar V V0 nya 0 Kondisi bandul kan Ketika pegas tertekan Masih 0 Ditambah A Percepatannya dikali waktu Waktu tempuhnya Yang sejauh X ini Maka diperoleh Delta T Sama dengan V Dibagi A Kemudian menggunakan Rumus lain Dari kinematika VT kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Plus 2AX Karena gerakannya Dipercepat ya Dari 0 Sehingga bergerak lagi Menjadi kecepatan V Jadi V kuadrat Sama dengan 0 Ditambah 2AX Diperoleh lah A Sama dengan V2 Per 2X Maka delta T Selang waktu Dari posisi pegas tertekan Sampai meregang kembali Sebesar V Per V kuadrat Per 2X Maka delta T Sama dengan 2X per V Nah 2X per V Ini disubstitusikan Kesini Karena F delta T Berarti delta T nya 2X per V Sama dengan M dikali V Maka F nya Sama dengan M Dikali V kuadrat Karena 2 nya kan coret Tinggal M V kuadrat X nya pindah Kesini ya Sama dengan M Akar 2GH V tadi Sama dengan Akar nya hilang Jadi 2GH per X Kemudian kita masukkan Nilai-nilai nya F sama dengan Masa nya tadi kan 3 kg Kemudian dikali 2 G nya 10 H nya 0,2 meter Dibagi X 0,1 Maka diperoleh F nya Gaya pemulih Restoring force Sebesar 120 N Nauton